Musik Orang Kudus satu-satunya yang pernah mampir singgah di Surabaya Dapat membawa umat semakin dekat kepada Tuhan melalui stasi yang baru ini Harapannya ya anak-anak mereka pun juga bisa masuk seminari begitu kalau diharapkan Ya Yones Gabriel Perbuar itu orang Kudus yang satu-satunya yang pernah mampir singgah di Surabaya Dalam perjalanan menuju ke China dan sebagai seorang misionaris CM ke China Dia lalu menjadi inspirasi bagi para misionaris CM yang berkarya di wilayah keuskupan Surabaya Dan dijadikan pelindung yayasan sekolah-sekolah keuskupan ini Ya pada waktu itu pada awalnya tentu belum merupakan keuskupan Artinya ya kita mengenang betapa para misionaris dengan inspirasi dari Santo Yones Gabriel Perbuar ini Telah melahirkan katakan begitu gereja keuskupan Surabaya Jadi merupakan penghargaan kita pada para misionaris dari kongregasi misi Dan semoga semangat misioner yang hidup dari Santo Yones Gabriel Perbuar ini Dan diwarisi oleh para misionaris juga dapat diwarisi oleh seluruh umat Ya selain umat di stasi ini tentu juga berharap seluruh umat di kuskupan Surabaya Dengan berdirinya stasi ini, umat di stasi ini selalu berdoa Doa itulah yang melahirkan anak-anak Tuhan Setia, membangun persekutuan, rukun, penuh pelayanan dan juga misioner Seperti yang dicita-citakan oleh pelindung kita Yones Gabriel Perbuar Pribadi yang sudah selesai, sudah rampung dan berani untuk bermisi Artinya menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan Kapel ini memang berada di gedung auditorium Universitas Widya Mandala Dan Bapak Uskup mengendaki agar gedung ini yang merupakan gedung serbaguna Dari kegiatan-kegiatan Universitas juga dapat dimanfaatkan untuk perayaan-perayaan umat Nah lalu dijadikanlah ini sebagai kapel bagi stasi Karena stasi ini berkebenaran dengan pengembalaan umat di wilayah Korintus semula dari paroki Marinos Yohanes Yang diproyeksikan diharapkan ke depan nanti akan menjadi paroki dalam kerangka itu Maka kapel ini menjadi tadi istilahnya Bapak Uskup meeting point dari umat untuk bertemu Supaya umat itu semakin hari, sungguh-sungguh memiliki cinta yang mengagumkan Dan itu berarti kita perlu bersekutu, berkumpul Entah secara virtual, online, atau juga secara offline Maka lingkungan-lingkungan di stasi ini akan hidup Karena kita menemukan ruang untuk mencintai, untuk menumbuhkan anak-anak Tuhan Stasi yang berada dalam suatu komplek dengan seminari Ini sesuatu hal yang indah karena lewat ini nanti para frater juga bisa dekat dengan umat Bisa mengenal kehidupan berpastoral di stasi Ya memang stasi ini diharapkan nanti suatu saat nanti juga menjadi paroki Dan harapannya juga nanti para frater pun juga akan semakin terlibat Dalam perkembangan dinamika pastoral umat ini Dan tentu saja diharapkan umat yang di sini juga mendukung akan langkah perjalanan para frater Terutama juga mereka bisa memberikan banyak kontribusi untuk panggilan Ya maka diharapkan juga dengan adanya stasi ini Nah itu juga umat-umat yang di sini juga bisa memberikan kontribusi Terutama juga harapannya ya anak-anak mereka pun juga bisa masuk seminari begitu kalau diharapkan Stasi ini sungguh harus dimampukan untuk menolong sesama Seperti yang dicita-citakan Santo Yohanes Gabriel Barbuar Bagaimana Santo Yohanes Gabriel itu berani untuk keluar dari dirinya Pergi ke China, mewartakan kabar gembira Nah ini yang juga harus dimiliki oleh umat stasi Agar juga membantu menolong orang-orang miskin Sekolah-sekolah terutama di Yohanes Gabriel Barbuar Mereka membutuhkan juga sesuatu yang baik agar pendidikan kita Juga misi yang lain itu akhirnya lengkap ya sempurna Berkat dari cinta kasih kita sendiri Bagaimana nanti ya dalam perjalanan Dari komunitas Widya Mandala sendiri Semakin terbiasa dengan kehadiran umat Dengan kehadiran jemaat di sini Dan selain itu juga umat juga semakin mengenal Ya keberadaan Universitas Widya Mandala ini Yang sudah ada di kompleks di wilayah perumahan ini 10 tahun kira-kira Sesuai dengan harapan tadi dalam khutbah Bapak Uskup Untuk menjadi umat yang mampu berkarya Untuk memanggul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yusuf Dalam hal ini Yayasan akan mensupport untuk kapel ini Karena kapel ini berada di gedung auditorium Yayasan Widya Mandala, Surabaya Kami para pengurus stasi Yones Gabriel Pebuar sangat bersyukur pada hari ini Kami sudah diresmikan oleh Bapak Uskup Bagi kami suatu tantangan untuk para pengurus Dalam pelayanan di stasi yang baru ini Dengan masa pandemi yang sekarang kita hadapi Mungkin ini suatu tantangan terbesar bagi kami pengurus untuk membawa umat datang ke stasi Terutama umat katolik di sekitar sini, Papuan City Kiranya nantinya kami dimampukan tentunya untuk dapat membawa umat semakin dekat kepada Tuhan melalui stasi yang baru ini Semoga stasi ini semakin bertumbuh dan berkembang Dan juga semakin banyak umat Dan akhirnya akan terbentuk menjadi suatu paroki yang baru Sehingga akan menjangkau banyak umat yang ada di sekitar stasi ini Terima kasih, selamat profisiat Mari kita semakin tegun berdoa Kita membuka ruang untuk bersekutu dan juga berbagi dengan mereka yang membutuhkan